Intro Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya Kebetulan ini kan kami ada tugas dari kegiatan CGP Jadi kami ingin belajar langsung ke lapangan Bagaimana seorang pimpinan itu dalam menyelesaikan permasalahan Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau kami berikan ke Bapak Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kami Gini Pak, kira-kira selama Bapak menjawab sebagai kepala sekolah Pernah nggak Bapak mengalami suatu dilema Dilema etika di mana kita harus memilih dua pilihan Sebenarnya sama-sama benar Tetapi memiliki pertimbangan yang harus matang Pernah nggak Bapak seperti itu? Terima kasih Jadi kalau pertanyaannya seperti itu Siapapun kepala sekolah di sehat dan pendidikan Pasti pernah mengalami dilema Atau yang namanya etika moral Atau dilema itu pasti ada Kira-kira ada nggak Pak salah satu kasusnya Yang pernah Bapak alami itu yang bisa diceritakan ke kami? Ya, pernah Jadi kami selama menjadi kepala sekolah di sini Pernah mengalami dilema etika ini adalah salah satu guru yang kebetulan orang tuanya sakit Nah, jadi guru itu meminta izin kepada saya untuk menengok orang tuanya yang sakit Jadi di satu sisi Ibu kesangkutan harus mengajar Tapi di satu sisi Orang tuanya sakit terbaring di rumah sakit Nah, itu salah satu contoh kasus yang saya alami Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi Kalau ini kasusnya biasa aja nih Ini memang kasus yang butuh pertimbangan yang matang Bagaimana Bapak mengklarifikasi Jadi caranya tentu seperti biasa Guru yang pesakitan akan menghadap saya Akan meminta izin dengan alasan orang tuanya sakit Atau yang biasa terjadi orang tuanya meninggal Atau anaknya yang sakit Nah, karena kita berada di wilayah kepulauan ini Nah, jadi satuan pendidikan kita berada di wilayah kepulauan Tentu ini menjadi salah satu dilema bagi saya kepala sekolah Kalau di kota, tentu satu jam dua jam bisa sampai Atau bisa langsung ketemu dengan siapa yang sakit Siapa yang meninggal Tapi kalau kita di pulau, ini susah Oleh karena itu, itu salah satu memang Akan menjadi dilema bagi siapa kepala sekolah Nah, jadi mereka menghadap ke saya, ke kepala sekolah Kemudian kita identifikasi apa masalahnya Dan kalau itu memang betul-betul menyangkut keluarga Apalagi anak, istri, atau suami Yang sakit, atau orang tua meninggal Tentu saya sebagai kepala sekolah memberikan izin Seperti itu Kemudian ketika Bapak mengambil suatu keputusan Di sekolah ini Ada nggak langkah-langkah yang Bapak mengambil? Karena itu misalnya Ya, pasti ada Langkah-langkah saya yang saya ambil Yang pertama tentu Yang bersangkutan menghadap saya Pertama Sebenarnya menceritakan apa menjadi alasan beli izin Nah, yang pertama mungkin tadi Taruhlah orang tuanya sakit Setelah saya identifikasi betul orang tuanya sakit Biasanya dengan foto Atau dengan curah dokter Atau dengan telpon langsung dengan keluarga yang di sana Maka yang bersangkutan saya kasih izin Untuk pulang menengok orang tuanya yang sakit di rumah sakit Kemudian setelah kita kasih izin dengan catatan Guru tersebut meninggalkan tugas di kelas yang ditinggalkannya Misalkan kelas 10, 11, 12 Tugasnya apa? Karena kita sebagai pegawai negeri ada aturannya Kita izin berapa hari Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada Karena kita di pepulauan Jadi mereka akan meminta izin Ketika nanti melihat kondisi orang tuanya Kalau dua hari sudah sembuh Mereka saya minta untuk segera pulang ke SMA di sekolah kita Seperti itu Kemudian dalam mengambil keputusan ini Apakah Bapak langsung memutuskan sendiri Atau perlu kerjasama Atau diskusi dengan guru yang lain Atau seperti apa? Kalau keputusan ini tentu saya ambil sendiri Karena ini adalah keputusannya Ranahnya ke pola sekolah Karena nanti saya berdiskusi baru sesuai dengan aturan yang berlaku Contoh, kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas tadi Berarti saya baru mendelegasikan dengan wakil kurikulum Untuk mengecek dan piket Untuk mengecek apakah betul tugas itu ada atau tidak Jadi kalau masalah izin Tentu langsung dengan saya Tapi setelah mereka dapat izin Tugas di kelas Baru itu saya delegasikan ke wakil kurikulum dan guru piket Mereka yang memantau seperti itu Berjalannya tugas tadi Kemudian Kira-kira selama ini Dalam mengambil keputusan itu Apa langkah-langkah yang efektif Yang bisa cepat Kemudian hasilnya sesuai dengan yang diinginkan Yang pernah Bapak lakukan Jadi yang langkah-langkah yang efektif Kalau seperti saya disini Memang kalau terjadi seperti itu Kita langsung berizin segera Untuk pulang ke tempat yang dituju tadi Itu yang pertama Bagaimana kita mencarikan kapal Karena pernah terjadi kemarin seperti itu Jadi kita usahakan kapal tercepat Biar cepat sampai Kemudian tugasnya nanti bisa menyusul Karena sudah teknologi canggih Apakah itu lewat kuisis Atau lewat WA Atau lewat apa Yang penting ada dengan saya Atau kurikulum Atau yang piket Jadi itu memang Kondisi-kondisi yang sangat Darurat Sehingga kita Perlukan gerak cepat Kepada mereka yang mengalami Musibah seperti tadi itu Nah kira-kira selama Jabatan Bapak itu Dalam pengambilan keputusan itu Apa tantangan-tantangan terbesar Yang ingin Bapak lakukan Tantangan yang pernah saya alami Yang pernah terjadi adalah Memang kadang Orang Atau Bapak Ibu Guru itu Kadang terlupa Untuk memberikan tugas Di kelasnya Sehingga saya Mengingatkan Lewat WA Atau lewat SMS Atau lewat Telepon Untuk Bapak Ibu Guru yang Tadi sudah saya kasihkan Ijin untuk Menengok orang tuanya sakit Atau keluarganya sakit Atau meninggal Itu dengan Segera memberi tugas Di kelas yang Kosong Seperti itu saja Karena Di lima nya tadi Kalau tidak saya kasih Ini urusan keluarga Saya kasih Kelas juga Tertinggal Tapi ada Konsekuensinya Yaitu alternatifnya Adalah tugas Seperti itu Baik Kemudian Ketika Ada kasus-kasus tertentu Apakah Bapak butuh Waktu khusus Menyelesaikannya Atau memang langsung Diselesaikan di Waktu itu juga Ya Saya selesaikan di Waktu yang Itu juga Jadi ketika Guru menghadap saya Tadi saya sampaikan Sebisa mungkin Kita cepat Karena kita berada Di pulau tadi Jadi hari itu Kita selesaikan Tugas kita selesaikan Kalau Memang ada waktu Jadi Tidak Membuat jadwal Karena kita tidak tahu Namanya musibah kan Jadi itu Timenya tidak tentu Jadi isi dental Jadi Kita selesaikan juga Hari itu Beliau bisa langsung Ketemu keluarga Anak istri Atau suami Kemudian Nanti setelah Beberapa hari Bisa kembali Ke sekolah lagi Seperti itu Kemudian Pak Ada tidak Pak Faktor-faktor Yang lain Yang bisa Membuntah Bapak Atau membantu Bapak Dalam penampilan keputusan Ya jelas Lokal Lokal yang kita Sedikit Kemudian yang kedua Karena lokalnya sedikit Maka siswanya pun juga Sedikit Kalau siswanya sedikit Kita lebih mudah untuk Mengatur anak-anak Kira-kira ada dua Faktor itu saja Kemudian yang Paling penting adalah Kesedihan Bapak Ibu Guru Tadi Piket Orang kurikulum Mau menengok Atau melihat Di Kelas yang kosong Itu yang faktor Yang paling penting Kira-kira itu saja Tiga faktor Yang dua itu memang Dimanapun Bisa terjadi Tapi yang terakhirnya Pepedulian Waktat kurikulum Dan guru piket Ini yang Sangat-sangat Harus kita Harapkan Seperti itu Kemudian Yang terakhir ini Pak Ya Kira-kira dalam Pengambilan keputusan ini Apa kira-kira Yang bisa Bapak sarankan Ke kami Sehingga bisa menjadi Pembelajaran Untuk Kami lah Ini yang Masih muda-muda Iya Jadi Dalam pengambilan Keputusan sempet ini Sangat sulit Jadi Dilimanya Di satu sisi ini Adalah ranah keluarga Humanis Kemanusiaan Di satu sisi Memang Ini tugas kita Sebagai seorang Guru di sekolah Jadi bagi Bapak Mungkin Pelajaran yang diambil Yang memang Ini Akan terjadi Pada siapapun Mungkin pada diri kita Orang lain Harus kita kasih Kesempatan Siapa tahu Nanti datang Kepada kita Sehingga Satu hal yang Perlu kita Pahami Bahwa ini Akan terjadi Pada siapapun Tidak Menutup kemungkinan Pada diri kita Sehingga Memang rasa Kemanusiaan ini Lebih cenderung Daripada Rasa Kedisiplinan tadi Karena ini Memang Betul-betul Menyangkut Kemanusiaan Atau Rasa humanis Tadi Jadi Saya sarankan Mungkin Bapak Suatu ketika Nanti akan menjadi Seorang pemimpin Mengedepankan Humanis itu Akan lebih Baik Daripada Kedisiplinan Tetapi Dira dari situasi Dan kondisi Apa yang melatar Belakang Kalau Keluarga Itu tetap Nomor Satu Kira-kira Seperti itu Baik Pak Ini Sangat banyak sekali Yang bisa kami Dapatkan Jadi Saya Melihat Di sini Sebenarnya Ada rasa Antara peraturan Dengan Kasihan Seperti itu Tentangan Jadinya Baik Pak Terima kasih Atas waktu Yang Bapak berikan Ini sangat-sangat Berharga Sekali Bagi Kami Atau Saya sendiri Pribadi Menjadi Pembelajaran Terima kasih Sekali lagi Atas waktu Yang Bapak berikan Sama-sama Terima kasih Baik Pak Terima kasih Atas Waktu Dan kesempatan Yang Bapak berikan Ini kami Ada tugas Tentang Bagaimana Seorang pemimpin Itu Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Kalau kami Teori saja Mungkin Kayaknya Oh mudah Tetapi Kami pengen Lebih Mengetahui Secara Detailnya Di lapangan Ini Keputusannya Keputusan Dalam hal apa Dulu nih Sebuah Kebijakan Sebuah Pemasalahan Ada sebuah Kejadian Yang terjadi Bisa Bisa Semuanya Yang akhirnya Menimbulkan Sebuah Dilema Dilema Etika Seperti itu Pak Yang Bapak Akhirnya Harus memilih Salah satu Kira-kira Pernah Enggak Ada Kejadian Seperti itu Kejadian Kejadian Yang membuat Dilema Itu Sebenarnya Setiap hari Setiap waktu Pasti ada Namun Tentu Kita ada Sekala Valoritas Mana yang Lebih berat Yang harus Kita Selesaikan Mana yang Harus Kita Buat ambigu Dengan Sedikit Bisa Selesai Nah Kalau Untuk Masalah Masalah Yang Dilema Yang Berhubungan Moral Ini Lebih Jendruh Saya Perhatikan Banyak Terjadi Pada Anak-anak Karena Anak-anak Disini Kan Yang Notabene Masih Wilayah Agak Jauh Dari Daerah-daerah Kota Namun Perkembangan Perlaku Dan Pikiran Mereka Itu Malah Lebih hebat Daripada Orang Mota Itu Menjadi Sebuah Dilema Contoh Kasus Yang Terjadi Pada Tahun 2020 Ada Anak Kita Disini Yang Sepasang Dalam Kategori Belum Cukup Umur Mereka Melakukan Sebuah Hal-hal Yang Tidak Bermoral Untuk Bagi Seorang Kesepetan Didik Artinya Pacaran Dalam Bahasa Kampung Kita Mereka Berciri Berdua-dua Dalam Rumah Sehingga Mereka Terjadi Sebuah Kesalahan Yang namanya Ketika Laki-laki dan Perempuan Bersama-sama Berdua Tentu Sesuatu Hal Yang Negatif Yang Menanggar Moral Kesesilaan Mereka Lakukan Ketauannya Kapan Ketika Sudah Terjadi Melalui Laporan-laporan Dari Kedua-dua Pihak Orang Tua Mereka Melakukan Kesekolah Nah Itu Sangat Menjadi Sebuah Dilematis Sekali Bagi Sekolah Karena Mereka Posisi Sekarang Ini Dalam Sekolah Sementara Di Sekolah Peraturan-peraturan Yang kita Buat Yang sudah Kita Tuangkan Dalam Dokumen Satu Dalam 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 Yang pertama Saya Adinas Pendidikan Yang terkait Kembali harusnya ketuk palu, perhentikan tapi saya salah satu orang tentu memikirkan lagi undang-undang wajib belajar ini jadi tidak harus bisa, apa yang mereka katakan saya harus iakan saya harus melakukan sebuah koordinasi, itu yang saya lakukan baik Pak jadi saya disini melihat bagaimana proses Bapak mengambil sebuah keputusan jadi tidak bisa serta mentah ini bertentangan dengan peraturan ini tetapi ternyata Bapak masih ada meminta waktu untuk memikirkan bagaimana dengan Bapak nah kira-kira dalam Bapak mengambil keputusan seperti itu, ada gak Pak faktor-faktor lain yang membantu Bapak menguatkan Bapak, akhirnya Bapak mengambil keputusannya ada, karena yang paham dengan pendidikan mereka akan memberikan solusi juga ini lho Pak harus lakukan terutama jelas pendidikan ada undang-undangnya Pak, hati-hati supaya tidak sampai kepada yang namanya ada namanya ombudsman ada namanya nanti dewan tentang pendidikan mereka juga akan melakukan hal yang demikian bagaimana ada di dalam sekolah atau sebelum mereka itu melakukan kita sudah lakukan apa yang mereka inginkan boleh gak Pak diurutkan lagi Pak sebelum Bapak sampai ke dinas apa kira-kira langkah pertama yang Bapak ambil setelah mendengar oh ini kasusnya seperti ini nah langkah berikutnya apa yang Bapak lakukan langkah berikutnya sampai akhirnya yang pertama kita lakukan tentu kita berkomunikasi di antara internet sekolah setelah mendapat laporan kita mengadakan sebuah pertemuan orang-orang tertentu saja terlebih dahulu mulai dari kinesis kesiswaan kemudian saksi-saksi yang dari anak-anak peserta didik itu sendiri barulah nanti kita melakukan pertemuan antara semua guru nah dalam pertemuan semua guru tentu sudah tadi ada tantangannya ada yang masih memasukkan dan sebagainya gitu nah setelah itu barulah kita panggil orang tuanya nah setelah panggil orang tuanya belum juga melakukan tadi saya katakan kita koordinasikan kepada tindas pendidikan atau bidang-bidang yang terkait dengan hal yang demikian gitu cukup jelas ini Pak ada langkah-langkah yang Bapak berikan ini sangat apa ya sangat terukur ya betul jadi tidak langsung baik Pak mungkin dari yang Bapak sampaikan itu ada beberapa hal yang sudah saya tangkap yang bisa saya ambil jadi pelajaran tapi kira-kira ada nggak Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak simpulkan dari pengambilan keputusan ini yang bisa kami jadikan sebagai bekal kami lah terima kasih terima kasih ketika kita pesan-pesan yang ingin disampaikan ketika dalam menghadapi sebuah masalah menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini umumnya apalagi pribadi kita upayakan tidak memutuskan dalam waktu seketika tidak memutuskan dalam waktu apa yang disampaikan langsung kita putuskan tidak kecuali kita sudah pernah pengalaman dengan hal demikian kita sudah tahu jauh banyak namun ketika itu masalah yang baru yang bermasalah dengan masalah karena kehidupan orang banyak maka pikirkan terlebih dahulu untuk mencari sebuah solusi pertama kedua komunikasikan cakap kata orang Melayu cakap jangan tak cakap berbicara lah komunikasikan dengan kawan-kawan terdekat atau orang-orang yang mengerti dengan hal ini gitu itu pesan-pesannya yang penting paling intinya jangan putuskan dalam waktu sekretika tetap pikirkan terlebih dahulu itu pesan yang paling penting yang saya sampaikan baik pak terima kasih ini sebuah pembelajaran bagi saya dan kalau saya di posisi tadi memang gak kebayang lah gitu pak banyak yang terkait pihak dari orang tua dan dibenturkan oleh undang-undang peraturan di sekolah seperti ini dan peraturan pemerintahnya begini baik pak terima kasih atas waktu yang Bapak harus diberikan kepada saya sangat-sangat beragak sekali bagi saya terima kasih selamat menikmati